dengan gambar ini kemungkinan saya akan koreksi pernyataan saya kemarin yang mungkin salah yaitu setelah keluar dari lambung itu tidak masuk ke usus besar tetapi ke usus halus atau intestin usus halus ini terdiri selama dua denum terdiri dua denum, jejunum dan ilium dibagi menjadi tiga bagian yaitu dua denum, jejunum dan ilium ini adalah sesayatan potongan melintang jika usus halus dibuka gambarnya adalah seperti ini kemudian jika disayat lagi dan diperbesar hasilnya adalah ini terdiri dari juga mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa bagian-bagiannya tris epitelium kolumnar yang sederhana lamina provareal nodulus limba tikus mukosa muskularis arteriola atau arteri pembuluh darah arteri pembuluh darah vena yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan juga mendistribusikan oksigen dan menarik kembali hasil metabolisme berupa karbonoksida saluran limba tikus otot-otot sirkular plexus meentericus otot-otot longitudinal di dalam hampir sama masih hampir hampir sama tapi tidak begitu sama benar ada karakter sel yang berbeda yaitu terdiri mikrofili berfungsi sebagai dikestif dan mengabsorpsi nutrien atau makanan sari-sari makanan modelnya seperti ini posisinya disini kemudian sel goblet bentuknya seperti ini berfungsi sebagai mensekresi atau menghasilkan lendir posisinya disini ini posisinya disini kemudian sel entero endocrine bentuknya seperti ini fungsinya menghasilkan hormon sikresin kolesistokinin atau GIP posisinya disini kemudian sel panet bentuknya seperti ini fungsinya menghasilkan lisozin dan berfungsi sebagai pagositosis jadi di dalam usus halus ini masih terjadi penyerapan unsur-unsur apa sari-sari makanan ini ini histologinya dari bagian duodenum ini saya akan hanya secara global saja nanti silahkan pelajari sendiri di buku ini hanya memahami secara sekilas saja setelah dari usus halus ini masuk ke saluran usus besar atau kolon kemudian keluar sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus ini histologi daripada usus besar di dalam usus besar hanya ada dua sel yang berbeda yang yaitu mikrofili berfungsi untuk mengabsorpsi air mengurangi kadar air dalam fesis atau ampas makanan tersebut kemudian goblet sel goblet sel ini fungsinya diusus besar sebagai menghasilkan lendir untuk menghasilkan lendir saya sebagai pelicin mungkin untuk melicinkan agar fesis mudah keluar posisinya di antara sel mikrofili sel sel pencernaan di dalam proses pencernaan tersebut selain karbohidrat protein dan lemak sebagai sumber energi dibutuhkan juga mineral-mineral seperti kalsium magnesium dan besi dimana besi ini sebagai inti pembentukan sel darah merah atau hemoglobin kalsium dan magnesium berfungsi sebagai untuk membantu metabolisme proses metabolisme dan juga vitamin vitamin yang cenderung untuk membantu proses pertumbuhan atau pertumbuhan sel-sel program lain yang sangat berperan di dalam proses metabolisme nutrisi ini antara lain yaitu tiroid posisi tiroid glandular tiroid ini ada disini ini kepala nah disini tiroid tiroid letaknya di kerongkongan dekat leher darah leher fungsi tiroid ini mengatur mengendalikan kadar kalsium menghasilkan hormon tiroid yang fungsinya adalah mengendalikan kadar kalsium dan magnesium dalam sistem metabolisme di dalam sel tiroid ini ada tiga macam sel yang ada tiga karakter ada dua macam sel yang penting yang penting yaitu chief cipsel dan oksipil sel bentuknya seperti ini cipsel bentuknya seperti ini jadi berbeda bentuk juga berbeda fungsi tip cipsel dan oksipil sel inilah disebut sebagai paratiroid glandula paratiroid kemudian organ lain yang penting di dalam proses nutrisi adalah pankreas 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 letaknya di dekat haksi untuk sementara saya tutup dulu kita cari gambarnya pankreas seperti apa dikatakan pankreas